assalamualaikum guys selamat pagi selamat siang selamat sore semuanya jangan lupa pertama kali di like comment dan di subscribe dulu sebelum nonton videonya oke guys kali ini kegiatan aku ini lagi lihat-lihat ya sebenarnya ini kondisi belakang rumah kakak aku ya jadi kayak ini udah mulai rusak nah ini mau dibenerin atau malah dihilangin karena rencananya yang dibawah ini bawah-bawahnya nanti mau ditanami sayuran guys jadi kita akan buat kebun di sini buat kita makan dan juga bisa dijual nah ini yang ngebantu itu adalah pakleknya aku atau adik dari almarhum bapak aku kayak gitu guys jadi di sini udah ada ini eh papaya California ini manis banget tapi belum ada yang mateng lalu juga sudah dicicil ya ditanami sama eh ada bayung bayung itu dari tolo ya guys kalau bahasa jawanya tuh nah kacang-kacang enak sejenis kayak nanti itu daunnya bisa di sayur guys bisa ditanam dan juga bisa dimakan dan juga bisa dijual ini ada pepaya juga pepaya lagi di pinggir-pinggirnya nah nanti sebelah sana itu kalau udah selesai dirobohin bawahnya mau ditanamin sayuran sawi kangkung kenikir gitu guys nah ini dia aku dipelipir di pinggir-pinggirnya karena panas lalu ada pohon pisang juga ini pohon pisangnya udah mau berbuah ya karena lebat banget anakannya banyak karena yang rawat ini super-super telatan guys yaitu mama aku beliau suka sekali bertemu berkebun karena memanfaatkan lahan yang tidak terpakai ya jadi bisa buat produktif apa sayur kayak gitu nah nanti kalau udah selesai kita update lagi ya guys ya untuk apa namanya perkebunan kita nanti nanti disini juga ada ditanam ini namanya kenikir guys ini tanaman nah ini rumahnya kakak aku seperti itu itu dia beliaunya ada mama aku beliau ini yang apa telaten banget berkebun ya aku harusnya juga nanti mencari ilmu atau berguru sama mama aku untuk berkebun guys karena lumayan banget ya buat makan sendiri dan kalau ada lebih bisa dijual karena kalau sayur itu pasti butuh setiap orang itu pasti butuh setiap hari Oke guys seperti itu ya jalan-jalan kita di calon kebun kita ya calon kebun kecil kita jangan lupa ya untuk di like komen dan di subscribe nah ini dia ya update-an yang sudah selesai dirobohin tapi belum dibersihin nanti masih bisa lagi dibersihin pokoknya ikuti terus video aku berikutnya jangan lupa untuk di like komen dan di subscribe terimakasih semuanya sampai jumpa